Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di channel saya pada video kali ini kita akan berbagi sebuah tutorial seputar komputer cara bagaimana sih meng-convert file PDF ke Microsoft Word dengan menggunakan aplikasi Nitro Pro bagi kalian yang sudah ada aplikasi Nitro Pro silahkan kalian buka aja kalau belum ada kalian cek deskripsi di video ini disitu cari link untuk mendownload aplikasinya dan cek video saya sebelumnya kalau kalian belum tahu cara installnya Oke kita langsung aja disini kita ada sebuah file PDF ya sepertinya nah ini ya jadi kalian sesuaikan aja file PDF nya kita buka dulu file PDF nya temen-temen kita cek sebuah makalah ya ini ini makalah ya Sekarang kita akan dikonvertkan ke Microsoft Word kita tutup dulu caranya gimana kita klik dulu bagian sini bayar file PDF nya klik kanan atau jari tengah kemudian pilih open with long disini kita pilih open with kemudian pilih Nitro Pro dengan biarkan dia membuka kita silahkan nanti ya Oke ini sudah terbuka ya ini file-nya yang berupa makalah kita cek dulu Oke sekarang kita langsung akan convert ke Microsoft Word di bagian home ini kalau misalkan enggak ada menu ini ya kan ada to work ya Nah kita pilih bagian convert yang ini kemudian kita pilih to work nah disini kan ada kalau misalkan disini kalian belum ada apa itu namanya file-nya kalian pilih add files dan cari di mana kalian taruh apa-apa file PDF nya kalau sudah ketemu kalian klik dan kalian klik open sini ya kalau sudah ada nantikan seperti ini kalian klik dulu file-nya seperti ini kemudian kita klik convert Hai nge-nge-nge convert jangan ditutup wah lumayan cepat temen-temen ya dia langsung membuka ini kan lagi loading buka dan ini dia hasilnya temen-temen hasilnya lumayan rapih ya sepertinya kita lecek dulu sampai bawah kayaknya rapih nih ya lumayan rapih temen-temen nggak banyak perubahan ya Hai jadi sangat gampang sekali caranya seperti itu temen-temen jadi nggak perlu kita koneksi internet untuk menghabiskan kuota kita cukup menggunakan aplikasi nitro kok nitro pro aja dan bisa kita ulang-ulangin kalau kita mau makanya lagi ya Oke semoga bermanfaat tutorial dari saya ini kita tutup dulu ini kita tutup dan kita tutup ya temen-temen jadi seperti itu caranya temen-temen jangan lupa untuk like subscribe komentar jika ada saran atau pertanyaan di server ini agar lebih bermanfaat lagi Oke tunggu video tutorial berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh